Seorang istri menggugat cerai suami karena alasan orientasi seksual. Kisah istri asal Madiun yang baru tahu suaminya homoseksual setelah mereka menikah viral di TikTok. Unggahan akun TikTok ad inisial, R itu viral. Isinya pengakuan terkejut saat dirinya baru tahu bahwa suaminya ternyata memiliki orientasi seksual menyukai sesama jenis. Pilih aku apa blokir semua akses ke lelakimu. Aku belum bisa blokir karena masih ada urusan. Tulis akun TikTok ad inisial, R sang istri mengungkapkan bahwa suaminya mengalami kelainan orientasi seksual setelah setahun menikah. Seperti disampaikan dalam video berdurasi 18 detik itu, ditampilkan momen acara pernikahan. Video lantas beralih saat berada di pengadilan agama Madiun untuk proses cerai. Disebutkan dalam unggahan itu bahwa ketika awal mengajukan gugatan cerai, pihak suami mengajukan banding. Sang suami tidak mau bercerai. Jitu masih ruwet, masih mau mengajukan banding, dalam bahasa Jawa. Unggahan video TikTok ad inisial, R sudah ditonton lebih dari 1,6 juta views dan langsung banjir komentar dari warganet yang rata-rata memberikan dukungan untuk ad inisial, R di kolom komentar. Akun TikTok ad inisial R menjawab salah satu komentar soal proses menggugat cerai. Syaratnya cuma buku nikah kartu keluarga, KTP sama biaya panjar plus 800 rupiah ribuan, kasusku kemarin. Lama proses plus 2 bulanan dah beres kalau pihak lawan tidak mempersulit, ujarnya. Pemilik akun TikTok yang viral karena kisahnya baru tahu suaminya gay setelah menikah telah dikonfirmasi. Wanita yang ingin dipanggil Dira ini meminta nama aslinya dirahasiakan. Saat dikonfirmasi, wanita yang tinggal di Madiun, Jawa Timur ini membenarkan tentang kisahnya menggugat cerai suaminya karena orientasi seksual. Tentang suami seorang penyuka sesama jenis atau kaum pelangi, kata Dira dilansir, Kamis, tanggal 23 Maret tahun 2023. Dira mengaku terkejut dan sakit hati saat tahu orientasi mantan suaminya yang dia sebut menyimpang. Orientasi homoseksual sang suami terungkap setelah dia baca pesan teks di ponsel. Bulan September tahun 2022, awal kasus terjadi. Sedangkan menikah dengan aku tahun 2021, ucapnya. Wanita 29 tahun itu menjelaskan dia tahu suaminya seorang gay dari sebuah chat di handphone sang suami. Chat itu antara suaminya dengan mantan prianya. Dari pengakuan mantan sejak 2018 mereka menjalin hubungan dan mempunyai kelainan dari kecil. Chatnya isinya sayang-sayangan dan pernyataannya seolah-olah ditinggal kekasihnya, Kenang Dira emosi. Ia juga menemukan bukti transfer, pesanan, dan juga video mantan suami dengan seorang pria yang tak lazim. Yang paling membuat hatinya pilu, ia mengetahui kabar itu ketika sedang hamil muda. Reaksiku gemetaran, apalagi pas lihat videonya posisi jaga, kondisi badan, lagi isi dua mingguan, terangnya. Setelah dua minggu aku memendam semuanya. Akhirnya ada alasan pulang ke Jawa karena aku keguguran. Mengetahui semua bukti, aku keguguran. Mungkin stres, karena selama dua minggu gak tidur, makan juga kalau ada mantan suami di rumah, kenang Dira. Dira pun mencoba untuk bersikap tenang dan mengambil langkah untuk bisa kembali ke kampung halamannya. Tapi aku bersikap baik-baik saja di depan mantan seolah-olah tidak terjadi apa-apa untuk menjaga keselamatanku selama di Kalimantan ikut dia kerja. Karena jauh dari sanak saudara. Setelah sampai rumah baru aku obrolin semua dengan masnya, ungkap Dira. Dira melanjutkan mantan suaminya ini sehari-hari sangat gamis. Pria itu juga sempat umrah dengan ibunya pada Juli tahun 2022 lalu. Orangnya baik, agamanya juga bagus. Cuma ya semenjaga apapun laki-laki dengan lawan jenisnya pasti kelihatan kalau dingin dan cueknya. Kukira ya karena dia saking pahamnya agama menjaga banget interaksi sama lawan jenisnya. Ternyata ya karena sukanya sama-sesama jenisnya, tutur Dira panjang lebar. Dia mengaku awal mula kenal dengan mantan suaminya itu melalui Instagram dan mengikuti proses ta'aruf. Ta'aruf, November tahun 2020 langsung lamaran. Maret tahun 2021 menikah. Awal mula ta'aruf dari Instagram. Selama selang November tahun 2020 Maret tahun 2021, dia bekerja di Kalimantan jadi untuk pengenalannya agak susah. Via telepon atau chat orangnya juga kaku banget. Kenang Dira. Ia juga mengucapkan saat ini belum bisa membuka hati lagi. Dia mengalami trauma karena mengetahui fakta tentang mantan suami. Anak kelima dari enam bersaudara ini menyebutkan pesan di balik videonya bagi setiap orang yang sedang jomlok. Pesannya, harap teliti dan tetap berhati-hati dalam memilih pasangan. Supaya semua wanita berhati-hati yang kenal seseorang dengan singkat apalagi kenal melalui jalur ta'aruf, pungkas Dira. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!